Ario Penangsang Ario Penangsang baru saja mengelesaikan tapa 40 harinya karena terkena tuah keris setan kober namun dia tak kuasa menahan emosinya karena membaca surat tantangan atas nama Hadi Wijaya apalagi surat tantangan itu dibawa oleh perawat kudanya dan perawat kuda itu terlebih dulu dipotong telinganya oleh musuh yaitu Pemanahan dan Penjawi meskipun sudah dilarang oleh adiknya Ario Penangsang tetap pergi ke Medan Laga menunggangi kuda gagak rimang beserta ratusan prajurit kerajaan pengawan sore yang telah dikasih mantra terdengar oleh pihak lawan mantra itu adalah barang siapa yang menyentuh air pengawan sore duluan dia akan kalah untuk itulah kiagang pemanahan melepaskan kuda betina di tengah pengawan karuan saja kuda yang ditunggangi Arya Penangsang lari mengejar kuda betina tersebut Arya Penangsang tak dapat mengendalikan kudanya dan ia terjatuh di pengawan perang pun terjadi di pinggir pengawan sore di tengah kecamuknya perang Sutawijaya menantang Arya Penangsang Arya Penangsang tak menanggapi tantangan Sutawijaya dengan serius karena Arya Penangsang menganggap bahwa Sutawijaya masih remaja belum layak perang berkali-kali serangan Sutawijaya hanya ditangkisnya saja tanpa menyerang balik yang dicarinya adalah pemanahan karena dialah yang selama ini dianggap musuhnya karena sangat meremehkan akhirnya Arya Penangsang terkena tombak Kiai Pleret tombak Kiai Pleret menembus perutnya sehingga ususnya terburai keluar khusus Arya Penangsang yang terburai keluar dililitkan diantara gagang keris tak sedikitpun Arya Penangsang terlihat kesakitan atau melemah justru Sutawijaya yang kelelahan tubuhnya lemas tergeletak di atas tanah Arya Penangsang menginjak kepala Sutawijaya Arya Penangsang memanggil-manggil pemanahan supaya keluar dari persembunyiannya Arya Penangsang bermaksud membunuh Sutawijaya Arya Penangsang mencabut keris keris setan kober dia lupa bahwa ususnya terlilit diantara keris itu serta merta usus inya itu putus Arya Penangsang menjerit tubuhnya rubuh Arya Penangsang gugur dalam medan perang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati